Berdasarkan peraturan Gubernur NTB No. 20 Tahun 2021 yang menegaskan jika UPT bagi dinas Digboot, yaitu Sain Technopark yang semula dikelola oleh dinas perindustrian, kini digantikan oleh Digboot NTB. Dengan telah bergantinya pengelolaan tersebut menjadi keuntungan bagi Digboot NTB untuk dapat mengoptimalkan testing factory, untuk sekolah SMK tentunya dalam menerapkan strategi pembelajaran industri berbasis teknologi. Nah dengan masuknya ini sesungguhnya bagi Digboot adalah menguntungkan Peralihan pengelolaan Sain Technopark, Banyumulak yang semula dikelola oleh dinas perindustrian, kini dikelola oleh dinas peridikan dan kebudayaan Provinsi NTB. Peralihan pengelolaan tersebut berdasarkan peraturan Gubernur NTB No. 20 Tahun 2021 yang menegaskan UPT bagi dinas Digboot yaitu Sain Technopark, yang semula dikelola dinas perindustrian, kini digantikan oleh Digboot NTB. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Haji Aidi Furkon mengatakan, dengan telah bergantinya pengelolaan tersebut menjadi keuntungan bagi Digboot NTB untuk bisa mengoptimalkan teaching factory untuk sekolah SMK dalam menerapkan strategi pembelajaran industri berbasis teknologi. Selain itu Sain Technopark juga bisa dijadikan sebagai sarana Digboot NTB dalam menerapkan strategi pembelajaran bernama STEM, yaitu Sain Technology Engineering Matematik. Aidi menjelaskan dengan adanya Pergub 20 ini menunjukkan nantinya Digboot NTB bisa menjadi Digboot Ristek atau tetap dengan nama Digboot, namun mendapat tugas tambahan pada tugas fungsi organisasi, tugas fungsi kepala dinas, kepala bidang, dan sebagainya. Nah dengan masuknya ini sesungguhnya bagi Digboot adalah menguntungkan, karena Digboot bisa mengoptimalkan teaching factory untuk anak-anak SMK yang industri berbasis teknologi, jadi juga tempat kita menerapkan strategi pembelajaran namanya STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Apakah untuk SMA, SMK saja? Ya enggak, untuk anak-anak juga. Usia SD, SMP boleh memanfaatkan, makanya kita branding Digboot, membrandingnya dengan nama Eduwisata, yaitu wisata belajar. Wisata belajar tentu kita akan masuk unsur kebudayaannya, juga masuk unsur teknologinya, nah untuk teknologi kita akan mengembangkan. Ditegaskan ID Furkon Saintehnopak tidak hanya dimanfaatkan bagi sekolah jenjang SMA dan SMK, karena sekolah jenjang SD dan SMP juga bisa memanfaatkan keberadaan Saintehnopak. Untuk itulah Digboot NTB membrandingnya dengan nama Eduwisata, yaitu wisata belajar. Maisarah, Lombok TV, Mataram.